Sambut hari ulang tahun ke-79, DPR RI berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan gotong royong menuju Indonesia sejahtera melalui transformasi kelembagaan dan kerja nyata mengawal amanat konstitusi. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati hari ulang tahun ke-79 DPR RI, Dr. Honoris Kausa Puan Maharani menyoroti transformasi kelembagaan DPR RI dalam menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial dari masa ke masa. Puan juga menyampaikan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di mana DPR RI turut serta mengawal pelaksanaan pemilu 2024 dan memastikan pelaksanaannya tetap memenuhi amanat konstitusi yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Transformasi kelembagaan DPR RI dalam menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang dari masa ke masa merupakan upaya kita, bangsa Indonesia, untuk membangun demokrasi yang berkeadaban dan berlandaskan Pancasila. DPR RI pada setiap periode memiliki tantangan dan tuntutan jamannya. Setiap tantangan dan tuntutan jamannya tersebut harus dijawab oleh DPR RI sesuai fungsi dan keunangannya. Harapan rakyat kepada kita, DPR RI, adalah kita dapat menggunakan kekuasaan untuk memberikan jalan bagi rakyat, hidup sejahtera, tenteram, dan mudah dalam segala urusan. Puan Maharani juga meminta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bekerjasama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas dan mampu mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong membangun Indonesia. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan.